Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng Supaya gak ketinggalan video Dapur Rumi selanjutnya Kali ini aku mau share resep dimsum Menurutku dimsum yang kali ini kubuat lebih lembut Kulit pangsitnya juga kenyal Ayam sama udangnya juga kerasa Mantep deh pokoknya Langsung aja kita buat sama-sama Let's get cooking Untuk bahan utamanya kita pakai dada ayam 150 gram Kita halusin dulu ayamnya Ini udah dipotong kecil-kecil Tinggal dimasukin ke dalam chopper atau food processor Kalau teman-teman males ribet Bisa pakai daging ayam cincang yang siap pakai Kita juga butuh bawang putih dan jahe yang dihaluskan Jadi sekalian kita masukin bawang dan jahenya disini Kemudian kita campur semua bahan-bahan isiannya Ini ada udang Udangnya ini udah dicincang kasar Supaya nanti ada tekstur dan lebih berasa udangnya Kalau teman-teman gak suka aroma udang Udangnya boleh di skip Diganti jadi full ayam gak apa-apa Bahan selanjutnya Labu siam yang sudah diparut Gunanya untuk menambah tekstur Nah ini boleh diganti pakai rebung atau bangkowang Selanjutnya Saus tiram 2 sendok makan Kemudian kecap asin setengah sendok makan Minyak wijen setengah sendok makan juga Kemudian ini ada garam sekitar 1 sendok teh Aku rasa ini kurang nanti bisa ditambah Nah ini lada bubuk setengah sendok teh Teman-teman boleh ya tambahkan kaldu atau juga penyedap Kali ini aku gak pakai Oke Lanjut Satu butir putih telur Ini tepung tapioca 2 sendok makan Ditambah dengan tepung maizena 1 sendok makan Setengah sendok teh baking soda Yang ini boleh di skip Tujuannya cuma buat bikin agak mekar aja Selanjutnya kita iris secukupnya daun bawang Kita masukin daun bawangnya Campur semuanya sampai rata Bahan isiannya sudah siap digunakan Ambil kulit pangsit Masukkan kira-kira 1 sendok makan bahan isian Atau sesuai selera Lakukan gerakan menu lengkup Sambil membuat gelombang Seperti ini pada pinggiran kulitnya Kulit pangsitnya ini aku bikin sendiri Teman-teman bisa cek di description box Atau cek disini Terus kita beri topping Parutan wortel Tahapan selanjutnya adalah mengukus Sebelum dikukus Alas kukusannya atau sarangannya ini Diolesi pakai minyak goreng Supaya dimsumnya nanti nggak lengket Selanjutnya kita kukus Selama 15 sampai 20 menit Tadah Sudah jadi Kelihatan dimsumnya kenyal-kenyal gitu ya Aroma jahe sama minyak wijennya Wangi orientalnya itu keluar Teksturnya asli lembut banget Tapi ini belum lengkap Kalau belum ada saus cocolannya Untuk membuat saus cocolannya Ini gampang banget kok Bahan-bahannya Bawang putih Bawang bombay Bawang bombaynya boleh di skip Saus cabai Saus tomat Air Dan tepung maizena Karena aku mau buat sausnya kental Jadi tepung maizena-nya pakai 2 sendok makan Bawang putih digeprek Terus dicincang Bawang bombay diiris kecil-kecil Supaya lebih gampang Aku campurin dulu saus-saus ini Dengan air Sesuai selera aja ya Takarannya Aku gak terlalu suka pedas Jadi lebih banyakkan saus tomatnya Aku rasa ini kurang Jadi ditambahin lagi Pertama kita tumis dulu Bawangnya sampai harum Dan kecoklatan sedikit Masukkan sebagian larutan saus Sisakan sedikit Buat larutin maizena Nah di tahap ini Kita tambahkan garam dan gula Aduk sampai kekentalannya pas Dan meletup-letup Seperti ini Saus cocolan dimsum Sudah siap Sudah siap dimakan Bareng sama dimsumnya Terima kasih sudah menonton Thank you so much for watching Like, share, and comment See you on the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh